Halo guys, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Apa manfaat pruning kelapa sawit Jadi di depan kita ini sudah ada pohon kelapa sawit yang baru saja di pruning Kita bisa melihat, nah ini adalah contoh pruning Jadi pruning ini adalah aktivitas untuk membuang Dahan-dahan yang kiranya sudah tidak produktif Lalu, apakah fungsi dari pruning kelapa sawit ini? Jadi yang pertama, yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan buah Dimana jika tidak kita pruning, nanti buahnya ini akan terjepit di antara dahan-dahan kelapa sawit Dimana dahannya ini jika tidak kita buang, nanti dia akan saling tindih Dan bentuknya nanti akan nguncup ke atas Jadi perkembangan buahnya pun menjadi terganggu Kemudian yang kedua, yaitu agar sawit tidak stres Jadi kebanyakan sawit-sawit yang stres itu adalah sawit-sawit yang tidak dilakukan pruning Jadi memang tidak terawat Jadi kalau ingin sawitnya tetap bagus, mau tidak mau harus kita pruning Kemudian manfaat yang ketiga Yaitu untuk mempermudah dalam proses pemanenan Dimana kita tahu jika dahan bagian bawah sudah dipotong, sudah dibuang Maka untuk memetik buah bagian atas itu akan mudah Jadi ketika ingin memanen, kita tidak perlu lagi untuk capek-capek mencari celahnya Jadi sangat gampang dalam proses pemanenan Dan pruning ini juga biasanya bisa dilakukan saat melakukan pemanenan Jadi sambil panen, sambil pruning, itu bisa Tetapi ada juga petani yang terkadang mereka khusus melakukan pruning Nah kalau di Pulau Bangka itu memang ada yang model-model seperti itu Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini Semoga bermanfaat Selamat menikmati